Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda menyaksikan topik terkini bersama saya MZRti Winata Pemirsa banjir di Kabupaten Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah akibat meluapnya Sungai Mentaya terus meluas hingga ke wilayah Ilir Banjir yang melanda Kabupaten Kota Waringin Timur bagian utara masih terus berlanjut dan hari ini sudah memasuki hari ke-8 Perdasarkan data sementara Dari BPBD, banjir telah mengenangi 50 desa dan 1 kelurahan yang ada di 6 kecamatan. Air yang mulai turun dari wilayah hulu akhirnya menimbulkan dampak bagi daerah hilir, di mana banjir menjadi semakin meluas hingga ke desahan jalipan kecamatan Kota Besi. Di desa ini hampir seluruh kawasan dia berada di banteran sungai Mentaya, terendam dengan ketinggian air antara 40 hingga 60 cm. Penyeloran bantuan untuk korban banjir terus diupayakan oleh pihak pemerintah daerah setempat, termasuk bantuan dari jajaran Polres Kota Waringin Timur yang telah mendirikan dapur umum di 2 lokasi, yaitu di kecamatan Antang Kalang dan kecamatan Mentaya Hulu. Ya pemirsa demikian topik terkini, saksikan topik terkini selanjutnya. Saya MZ Ardi Winata dan wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton!